Sudara Capres Anies Baswedan enggan merespon ajakan Prabowo untuk berkoalisi di pemerintahan nanti. Sementara PDI Perjuangan menegaskan sikap untuk menjadi oposisi. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Majul, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Usai kontestasi, terbitlah barisan koalisi dan oposisi. Pasca pidato Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan akan merangkul semua unsur dan kekuatan jika dirinya bersama Gibran Raka Buming Raka memimpin Indonesia. Parpol pengusung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden seakan dihadapkan dengan pilihan krusial. Untuk merapat, kekubu calon penguasa, atau tarik garis berseberangan. Merespons hal ini, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan masih menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh KPU. Anies menyebut, hasil baru akan diterima jika pemilu berlangsung jujur dan adil. Penghitungan itu belum selesai. Pintaskan dulu, satu-satu. Pemilu, hasilnya akan bisa diterima dengan baik oleh semua ketika dilakukan dengan jujur dan adil. Berbeda dengan sikap Anies yang masih wait and see, Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo, tegas meminta partainya berani menjadi oposisi bagi pemerintah ke depan. Seperti selama 10 tahun saat konsisten menjadi oposan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di Parlemen, mendapatkan suara paling banyak yang harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah terdilakukan, 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBM jadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Sejauh ini sudah komunikasi dengan tim nasional ya? Oh, kita tidak perlu komunikasi ke sana itu, sana pun juga pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara. Ya, keberadaan oposisi pemerintah yang kuat memang akan memberikan fungsi check and balance bagi pemerintah dalam sistem demokrasi. Sehingga penyelewengan terhadap penggunaan kekuasaan bisa diminimalisasi. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.